Anda kembali bersama kami, pemirsa warga Afganistan pada selasa 31 Agustus berkumpul di depan Kedutaan Besar Jerman di Teheran. Hal tersebut mereka lakukan dalam upaya untuk mendapatkan visa pengungsi dari negara Eropa setelah Taliban mengambil alih Afganistan. Sekitar 150 warga Afganistan berkumpul di depan Kedutaan Besar Jerman serta Kedutaan Besar Turki yang berdekatan dengan harapan mendaftar visa untuk negara-negara tersebut. Krisis pengungsi yang terjadi setelah pengambil alihan cepat oleh Taliban di Afganistan mendorong banyak tanggapan dari berbagai negara, terutama mereka yang telah hadir di negara itu pasca 2002, dan yang sekarang mencari bantuan dan penerjemah yang membantu pasukan barat di negara itu. UNHCR pada hari Jumat 27 Agustus memperkirakan hingga setengah juta warga Afganistan akan meninggalkan tanah air mereka pada akhir tahun. Badan pengungsi PBB itu pun meminta semua negara tetangga untuk menjaga perbatasan mereka tetap terbuka bagi mereka yang mencari keselamatan. Penjabat Taliban telah mendesak warga Afganistan untuk tidak meninggalkan negaranya, dengan mengatakan bahwa mereka diperlukan untuk membantu mereka menjalankan negara dan membuatnya makmur di masa depan. Dari Teheran Iran, Kontributor Nusantara TV melaporkan.